Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak sehat selalu Tetap semangat Walaupun situasi masih seperti ini Kita masih belajaran dari Tapi Pak Faisal harap tidak ada penurunan dari semangat anak-anak semua Dan Pak Faisal selalu berdoa semoga anak-anak tetap dalam lingkungan Allah Semangat-mengang Pada pelajaran kali ini Pak Faisal akan menyampaikan Pelajaran tematik muatan PPKN Pada pelajaran kali ini Tentu ini adalah lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya Jika di sebelumnya kita telah sampai pada sub tema 2 Maka pada pelajaran kali ini Kita akan membahas muatan PPKN pada sub tema 3 Namun sebelum itu Untuk mengawali pelajaran kita kali ini Mari kita membaca Baswalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita mulai Silakan anak-anak terlebih dahulu siapkan bukunya Buku bubela Bukela jilin 5C Silakan dipersiapkan Dan kita buka bersama-sama Sub tema 3 Tema 6 sub tema 3 Ini dimulai dari halaman 68 Ya 68 Sudah? Nah disitu kita menjumpai satu pembahasan Tentu pembahasan ini Tidak terlepas dari pembahasan pada video sebelumnya Atau pada pelajaran sebelumnya Jika di pembahasan sebelumnya Anak-anak telah belajar mengenai Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Sebagai seorang siswa Dan sebagai seorang warga negara Nah pada pembahasan kali ini Ini lanjutan dari itu Maksudnya tentang seputar Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Hanya bedanya Pada pembahasan kali ini Itu adalah Apabila Tidak ada penerapan dari tanggung jawab Maka akan ada akibat apa Yang terjadi Baik itu di masyarakat Di sekolah maupun di Wilayah negara Kita akan bahas satu-satu Menjelaskan akibat Tidak adanya penerapan tanggung jawab Di masyarakat Ini di masyarakat Sebelum itu Kita harus dengar dulu mengenai tanggung jawab Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah Sikap menyadari dan siap Melaksanakan tugas dan kewajiban Yang dimiliki Ya Orang yang memiliki tanggung jawab Itu pasti akan melaksanakan tugasnya Itu dengan sebaik-baiknya Itu pasti Orang baru bisa dikatakan Orang yang kita menjelaskan Di dalam masyarakat Itu tentu kita juga memiliki tanggung jawab Semuanya Keluarga masyarakat ini memiliki tanggung jawab Ya Berapa contohnya Sikap tanggung jawab itu adalah Yang pertama Menjaga kebersihan lingkungan Ini menjadi tanggung jawab Yang kedua adalah Membantu tetangga yang sedang diserita Dan yang ketiga adalah Menjaga keamanan lingkungan Ya Nah Orang yang bertanggung jawab Itu pasti akan Lebih mudah Dipercaya Ya Oleh orang lain Dan akan lebih mudah Dihormati oleh masyarakat Itu kalau orang yang bertanggung jawab Maka Sebaliknya Jika ada seorang yang tidak Menerapkan tanggung jawab Atau tidak bertanggung jawab Di tengah masyarakat Maka Akan Menimbulkan akibat-akibat tertentu Ya Kalau yang bertanggung jawab Tadi Dia akan mudah dirmati Dan Akan Mudah dipercaya Berarti Yang tidak bertanggung jawab Ini kebalikan dari itu Apa saja Di situ Dijelaskan ada tiga Contohnya Apabila Ada seorang yang tidak bertanggung jawab Pada lingkungan masyarakat Akibatnya Apa yang pertama adalah Tidak dipercaya Dan tidak Dihormati oleh masyarakat Kebalikan dari tadi Yang kedua adalah Menimbulkan Kerusakan Di lingkungan Sekitar Dan yang ketiga Membuat hubungan sosial Dengan masyarakat Menjadi Kurang baik Atau menjadi tidak baik Kita lanjutkan bahasanya Silahkan Anak-anak buka Di Halaman 72 Menjelaskan Akibat Tidak adanya Penerapan tanggung jawab Di sekolah Kalau tadi Di masyarakat Sekarang Di sekolah Berarti Ini tak khusus Untuk anak-anak semua Sikap tanggung jawab Tidak hanya perlu dilakukan Di lingkungan masyarakat Namun juga Di lingkungan Sekolah Ini tentu Bagi anak-anak semua Yang berstatus Sebagai siswa Tanggung jawab Di sekolah ini Tidak hanya dilakukan Oleh siswa Ternyata Tidak hanya dilakukan Oleh siswa Tetapi Seluruh warga sekolah Setiap warga sekolah Itu Seperti yang tadi Dijelaskan Memiliki tugas Masing-masing Yang tentunya Tugasnya berbeda Antara satu Dengan yang lain Tugas seorang guru Pasti berbeda Dengan siswa Tanggung jawab Seorang Bertugas kebersihan Tentu berbeda Dengan penjaga keamanan Dan seterusnya Seperti itu Nah Sebagai seorang siswa Ini untuk anak-anak Berarti ya Kamu Untuk bertanggung jawab Misalnya Untuk Mengumpulkan tugas Tepat waktu Itu yang pertama Dan yang kedua adalah Mengerjakan pikir kelas Sesuai jadwal Nah ini Contoh tanggung jawab Sebagai seorang siswa Ketika disekor Namun Jika tanggung jawab Ini tidak diterapkan Dengan baik Maka akan menimbulkan Beberapa atibat tertentu Ya Misalnya apa Di buku itu Ada tiga Kelas akan menjadi kotor Karena tidak ada Kesadaran untuk Mengusikkan kelas Ini terjadi Kalau kalian Tidak ada rasa Tanggung jawab Untuk melaksanakan Pikir sesuai jadwal Maka kelas Nanti akan terlihat kotor Jadi Mudah Pak guru Untuk melihat Anak-anak ini Sudah tidak menjawab Atau tidak Dalam masalah kebersihan Pak guru tinggal lihat Ketika anak-anak di sekolah Kelasnya itu bersih Atau tidak Selama anak-anak Belajar di sekolah Kalau kelasnya bersih Maka Jadwal piketnya Tadi berjalan dengan lancar Tapi kalau kelasnya kotor Ya Maka ada yang Kurang dari tanggung jawab Anak-anak Dalam jalannya piket Itu yang pertama Yang kedua adalah Yang kedua adalah Mendapatkan teguran Dari guru Karena Tidak mengumpulkan tugas Tepat waktu Jadi tugas itu Se-bisa mungkin Dikumpulkan Dikerjakan dulu ya Dikerjakan dulu Kemudian dikumpulkan Tepat waktu Dan Dijauhi atau tidak Dihormati oleh teman Ini ya Misalnya Ini terjadi Kalau anak-anak Terlalu Jahil Sama temannya Terlalu Apa namanya Sukanya Apa namanya Mengerjai temannya Yang itu ya Jika anak-anak Di kelas itu Sukanya Mengerjai temannya Jahil sama temannya Kemudian Kadang-kadang Malah bertengka Dengan temannya Suka Berdengar Tengaja Berdengar Dengan temannya Tentu Ini berakibat Anak-anak akan Dijauhi Dan tidak Dijauhi oleh temannya Tidak ada Orang yang suka Berteman Dengan orang Yang Nakal Tidak ada Orang yang suka Berteman Dengan orang Yang jahil Tidak ada Orang yang suka Berteman Dengan orang Yang suka Ngerjain temannya Nah ini Jadi Anak-anak harus Paham Jadi Anak-anak harus Menempatkan diri Anak-anak Sebagai Siswa yang Baik Ketika Di sekolah Kita lanjutkan Bahasanya Nah ini Yang ketiga Bahasanya ketiga Dan bahasanya Yang terakhir Ada di halaman 77 Ya Kalau yang pertama Yang pertama tadi Jika tidak ada tanggung jawab Sebagai Warga masyarakat Dan yang kedua tadi adalah Jika tidak ada tanggung jawab Sebagai seorang Siswa Ketika di sekolah Dan yang ketiga ini Adalah menjelaskan Makna tanggung jawab Sebagai siswa Dan warga negara Ada tanggung jawab Sebagai warga negara Warga negara itu Pokok Besar Terah sampaikan Di video Belajaran sebelumnya Ya Nah tanggung jawab Itu kan Merupakan sikap Menyadari Akan tugas Yang telah Diberikan Yang telah Dimiliki Dan melaksanakannya Dengan sebaik-baiknya Itu kan tanggung jawab Nah tanggung jawab Itu juga merupakan Bagian dari Wajiban Ya Tanggung jawab Itu dilaksanakan Tanpa ada Perintah Atau tanpa Ada paksaan Dari orang lain Jadi tidak perlu Diperintah Tidak perlu dipaksa Sudah dilaksanakan Berarti orang tadi Sudah bertanggung jawab Ya Kalau orang Melaksanakan tugasnya Itu harus diperintah Melaksanakan tugasnya Harus Dipaksa Berarti orang tadi Baru Bisa mengerjakan Wajibannya saja Belum Dikatakan Bertanggung jawab Bisa dipindahkan Antara tanggung jawab Dan kewajiban Setiap tugas yang dilakukan Tentu Dengan tanggung jawab Itu dilakukan Atas Kesadaran Sendiri Silahkan Di balik Halaman 78 Seseorang yang Melaksanakan tugas Dengan tanggung jawab Itu biasanya Melakukannya Tanpa Menunda-nunda Waktu Tanpa menunda-nunda tugas Untuk dilaksanakan Kenapa? Karena menunda-nunda tugas Yang diberikan Itu dapat Berakibat Terganggunya Hab dari orang lain Ya Nah Berikut hal-hal yang dapat Menjaga kita Agar menjadi orang yang Bertanggung jawab Disitu ada Lima Yang dijelaskan Yang pertama adalah Memahami tugas Dan kewajiban Diri sendiri Harus paham dulu Tugas dan kewajibannya Yang kedua Melaksanakan tugas Dengan disiplin Dan Tanpa Menunda-nunda Waktunya Untuk dikerjakan Yang ketiga Tidak mencari-cari Alasan Saat diminta Untuk menelesaikan tugas Kecuali Sakit Atau ada kepenuhan Yang berdesak Dan yang keempat Mendahulukan Kepentingan bersama Di arus kepentingan pribadi Dan terakhir Yang kelima adalah Harus menghormati Hak-hak Orang lain Menghormati Hak orang lain Itu Hal-hal yang dapat Menjaga kita Agar menjadi orang Yang bertanggung jawab Nah Tadi kan judulnya Menjelaskan Makna tanggung jawab Sebagai siswa dan warga negara Nah Kalau sebagai siswa Untuk anak-anak Pasti tahulah Apa yang menjadi Wajiban Apa yang menjadi Tanggung jawab Anak-anak Baik itu Anak-anak di sekolah Maupun di rumah Ada tanggung jawab Apa Salah satunya Dan belajar Jadi baik itu Anak-anak sekolah Di Rumah Ataupun di Sekolah Itu Memiliki Kesamahan Yaitu Anak-anak Memiliki tanggung jawab Dan wajiban Untuk belajar Ya Kalau tanggung jawab Sebagai warga negara Ini banyak sekali Ya Contohnya adalah Misalnya Setiap warga negara Itu Memiliki tanggung jawab Untuk Menjaga Nama baik Negaranya Kemudian Misalnya Menjaga Ketaktiban umum Ya Menjaga Kebersihan lingkungan Itu juga Ya Kemudian Menjaga Perdamaian Menjaga Keharmonisan Antar Masyarakat Itu juga Sebagai tanggung jawab Sebagai warga Negara Ya Warga negara yang baik Itu adalah warga negara Yang tidak mengatakan Pelanggaran Pengpelanggaran Yang Ditentukan oleh negara Hukumannya Misalnya Ada orang melanggar Hukum Misalnya Mencuri Itu sudah melanggar Hukum Maka orang tadi Tidak bertanggung jawab Merampok Merampas Itu berarti Melanggar Dari Hukum Maka Orang tadi Tidak bertanggung jawab Ya Tidak melantungi Lalunitas Itu juga salah satunya Ya Melanggar Aturan hukum Berarti Dia Tidak bertanggung jawab Di jalan raya Menggunakan Kendaraan Kebun-kebunan Misalnya Itu berarti Kurang bertanggung jawab Kemudian Tidak membayar Pajak Itu juga Orang Tidak bertanggung jawab Sebagai warga negara Karena apa Pajak itu Sebagai kewajiban Kewajiban Sebagai warga negara Maka Jika pajak ini Tidak dibayarkan Maka orang tadi Tidak bertanggung jawab Sebagai warga negara Kemudian Membuat Kekacauan Sehingga Menimbulkan Permusuhan Antara Kelompok satu Dengan kelompok yang lain Antara suku satu Dengan suku yang lain Maka Orang tadi Juga tidak bertanggung jawab Dia sebagai warga negara Harusnya menjaga Negaranya Supaya aman Berarti Ketika ada Kekacauan Di mana Maka ditimbulkan Misalnya Tauran Ada tauran Biasanya ini Terjadi di anak-anak Remaja Kota-kota Biasanya Ada tauran Dengan kelompok Remaja Sini dengan Yang sana Nah ini Contoh Bahwa Anak-anak Remaja tadi Tidak bertanggung jawab Untuk menjaga Perdamaian Menjaga keamanan Lingkungan sekitar Jadi Tidak menjadi Warga negara yang baik Maka Anak-anak perlu Menjaga Nama baik Anak-anak sebagai siswa Maupun menjaga Nama baik Negara kita Supaya Negara kita ini Tidak diremehkan terus Oleh negara Lain Sudah terlalu banyak Negara kita ini Terlalu diremehkan Kalau Kita bisa Membalas Dengan perilaku kita Yang baik Sebagai warga negara Tentu Itu akan Mengurangi Negara lain Untuk mengejek kita Kita membuktikan Kita menjadi Warga negara yang baik Kita menjadi Siswa yang baik Kita menjadi Warga negara yang Tidak Membuat Kacauan Maka Anak-anak Harus belajar Menjadi warga negara Itu ya Sebelum Pak Waisan Akhiri Tugasnya Adalah Silakan Anak Muka Halaman 69 Disitu ada Lampian soal 69 Ada Tiga soal Tiga soal Aja Nomor satu Nomor dua Dan nomor tiga Disitu silakan Anak kerjakan Itu adalah Soal dari Akibat Pelajaran kita Jika tidak ada penerapan Selesai Selesai Untuk Akhiri Pelajaran kita kali ini Marilah kita Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Solat Solatnya Jangan sampai Penolong Setiap Poses Solat Silakan Berdoa Semoga kita Keadaan kita Saat ini Untuk Segera Mungkin pulih Seperti Semula Sehingga Kita bisa Bertatap Muka lagi Di sekolah Keadaan kita Menjadi normal Kita menjadi Legat Jadi kata Jangan lupa Untuk berdoa Kepada Allah Karena Semuanya ini Atas Kebedanya Allah Subhanallah Itu ya Anak-anak Oke Untuk mengakhiri Profesal Mohon maaf Jika ada Kurangan Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa